Masih di Kompas Sport Pagi Sponlovers Atlet Elite Nasional, Agus Frayogo berhasil menjadi yang tercepat pada event Marathon Tahunan Borobuder Marathon 2021, powered by Bahjata. Di bagian putri, Odekta Naibaho berhasil menyentuh garis finish pertama. Diikuti oleh 42 atlet elite nasional, para runners menempuh jarak 42 km secara looping atau memutari kawasan kompleks Taman Lombini sebanyak 12 putaran. Di kategori putra, Agus Frayogo berhasil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 jam 32 menit 21 detik. Agus berhasil memecahkan rekor pon atas namanya sendiri 2 jam 33 menit 19 detik. Tempat kedua menjadi milik Muhammad Adi, disusul Iqbal Saputra di tempat ketiga. Untuk pemenang kategori putri diraih oleh Odekta Naibaho dengan catatan waktu 3 jam 2 menit 48 detik. Odekta Naibaho berhasil mengungguli Pratisi Hite yang berada di tempat kedua dan Irma Handayani yang finish ketiga. Nomor elite run ini disaksikan langsung oleh para peserta Bang Jatang Tilik Candi yang akan melakukan half marathon hari ini. Selain sebagai penyemangat, para peserta Bang Jatang Tilik Candi juga dapat melihat langsung rute yang akan mereka lalui. Persiapannya yang pasti, yang pertama berdoa latihan, nutrisinya dijaga, istirahat, mental. Yang pasti sih mental, kalau udah jarak jauh ya di atas 10 ya kita bener-bener selain nutrisi, mental banget deh. Karena tahun 2022 udah seperti normal. Jadi pesertanya banyak, dan larinya di rute di kampung di belakang Brobudur. Jadi itu rutenya bagus pemandangannya. Total ada 128 pelari umum yang akan mengikuti event Bang Jatang Tilik Candi. Para peserta berharap, event Bang Jatang Tilik Candi akan dilaksanakan lagi tahun depan.